Panetan arus balik di Pelabuhan Merak mencapai puncaknya pada minggu malam. Antrian kendaraan terjadi akibat banyaknya kendaraan yang hendak keluar pelabuhan menuju arah Jakarta. Sementara para penumpang juga terpaksa mengantri setelah turun dari feri karena kesulitan angkutan umum. Hingga jelang tengah malam, ribuan kendaraan masih mengalir keluar dari kapal feri menuju arah Jakarta. Pemudik yang kebali didominasi oleh mobil pribadi dan pengendara sepeda motor ini terus meningkat menjelang tengah malam. Akibat padatnya kendaraan ini, antrian kendaraan terjadi di pintu keluar pelabuhan. Tak hanya itu, antrian penumpang juga terjadi di pelabuhan. Pihak ASDP mencatat, hari ini setidaknya 260 ribu pemudik menyeberang dari Pulau Sumatera. Untuk mengurai kemacetan, pihak PT ASDP mengoptimalkan 7 dermaga dengan 3 dermaga yaitu 4, 5, dan 7 sebagai dermaga bongkar penumpang. Terima kasih telah menonton!